Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube lewitar bersama aku, Ari Kurniawan disini Oke, kali ini aku akan membuat konten membahas tentang salah satu event di Harvest Moon Back to Nature Yaitu event bunga kebahagiaannya Bagaimana kan syarat untuk mendapatkan event ini? Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya Oke, untuk syarat pertama sendiri, event ini terjadi pada musim winter ya Atau musim dingin ya Teman-teman bisa dapetin di tahun pertama saat cuaca bersalju ya Jadi teman-teman cek aja cuacanya di TV teman-teman ya Seperti ini ya Ini adalah ramalan cuaca besok Hari salju akan turun berpakaianlah tebal agar tidak sakit Berarti eventnya itu besok ya Untuk tanggalnya sendiri bebas teman-teman yang penting cuacanya bersalju ya Oke, disini aku akan skip saja langsung ke hari besok ya Oke, teman-teman disini aku sudah masuk ke hari esoknya ya Disini kalian langsung saja ke rumahnya si Ellie ya Untuk hari esoknya ya teman-teman ya Rumahnya Ellie atau rumahnya neneknya Ellie ya si Ellen ya Biasanya bukanya jam 10-an Disini aku akan percepat saja ya Oke, teman-teman disini sudah jam 10 Langsung saja kita masuk ke rumahnya Ellie ya teman-teman ya Kita bicara sama neneknya Ellie Atau si Ellen ya Nanti dia akan berdialog seperti ini Masih ada salju di luar Benar Seperti itu setiap tahun Saat winter salju tak bisa leleh katanya ya Karena terlalu dingin katanya ya Saljunya gak bisa leleh Dan kita ngomong lagi sama dia ya Waktu dulu orang bilang pernah lihat bunga putih salju mekar pada saat hari bersalju Mereka menyebutnya itu bunga kebahagiaan Takkan ada yang lihat bunga itu sekarang Tapi aku ingin lihat sekali sebelum mati Kata si neneknya Ellie atau si Ellen ya Nah setelah kalian mendapatkan informasi seperti itu Kalian pergilah ke gunung teman-teman ya Ke gunung jam 6 sore Pastikan disini teman-teman sudah mengurus kebunnya ya Soalnya untuk event ini itu langsung berganti hari Jadi kalau teman-teman lupa ngurus kebun nanti takutnya Hewannya gak dikasih makan ya Atau ada tanaman yang belum disiram Disini aku langsung saja skip ke gunung ya teman-teman ya Oke teman-teman disini aku sudah sampai di gunung Dan ini sudah jam 6 sore ya teman-teman ya Atau mau maghrib lah istilahnya ya Kita langsung saja ke atas puncak gunung ya teman-teman ya Ke puncak gunung nanti akan ada cutscene Seperti ini nanti kita akan melihat bunga kebahagiaannya ya Jadi bunganya itu warnanya putih ya Seperti ini Dan nanti akan berganti hari secara otomatis teman-teman Bunga putih yang hanya mekar di hari bersalju Apakah itu bunga kebahagiaan kata karakter kita ya Nah disini sudah berganti hari ya Berganti hari ya teman-teman ya Langsung berganti hari Dan ini eventnya belum selesai Setelah teman-teman berganti hari seperti ini Teman-teman pergilah ke rumahnya si Basil terlebih dahulu Teman-teman Basil itu ayahnya si Mary ya Soalnya si Basil ini juga mencari Tentang bunga kebahagiaannya Ayahnya Mary itu kan kayak pengamat alam gitu Kayak jejak petualang gitu ya Jadi kita pertama temui ayahnya Mary dulu ya Biasanya dia bukanya tuh jam 10-an Disini aku akan langsung aja skip ya teman-teman ya Oke teman-teman disini sudah jam 10 Langsung aja aku masuk ke rumahnya si Mary Untuk bertemu dengan si Basil ya Dan kita ngomong sama si Basil teman-teman Halo hari semuanya terlihat kesepian Saat winter tanpa ada bunga-bunga kata si Basil ya Apa kau lihat bunga kebahagiaan? Aku selalu mendaki gunung dengan harapan Melihat pemandangan itu kata si Basil ya Makasih memberitahuku Sekarang karena aku tahu bunga itu ada Aku tak akan menyerah mencarinya ya Tak akan menyerah mencarinya Jadi dia tuh juga mencari bunga kebahagiaan Ya teman-teman ya Jadi seperti itu Apakah event ini sudah selesai? Belum Jadi kita harus ngasih tahu ke neneknya si Ellie atau si Ellen ya Seperti biasa dia buka jam 10 Kita langsung aja masuk Dan kita kasih tahu sama dia ya teman-teman ya Hari ini dingin ya Apakah kau lihat bunga kebahagiaan di puncak bukit ibu? Di sana katanya Itu terlalu jauh Untuk kudaki ya Tapi makasih Ari Aku senang kau beritahu aku Aku yakin Aku akan hidup Bahagia ya katanya Oke jadi dia seperti itu ya Dialognya ya Oke jadi seperti itu ya Untuk mendapatkan event bunga kebahagiaan di Harvest Moon Mungkin teman-teman ada yang bertanya Bang Apakah bunga kebahagiaan itu bisa didapetin atau bisa di anu gitu ya Bisa di pegang gitu ya Jawabannya tidak bisa teman-teman Jadi setelah kita lihat cutscene bunga itu Bunganya itu tidak bisa kita dapatkan Walaupun kita ke gunung lagi ya Itu tidak akan ada apa-apa ya Disini aku akan tunjukin Aku akan tes ke gunung Apakah masih ada bunga kebahagiaannya setelah event itu ya Eventnya kan di hari sebelumnya ya Apakah kita ke gunung itu bisa lihat bunganya lagi Itu sepertinya sih tidak bisa ya Selama aku explore-explore di game Harvest Moon Back to Nature ini Ngetes-ngetes eksperimen itu tidak bisa Jadi bunga kebahagiaan itu cuma cutscene aja sih Cuma event aja sih Untuk itemnya sendiri tidak bisa didapatkan Nah disini aku sudah mulai sampai ke puncak gunungnya ya Dan disini udah jam 12 juga nih Di gamenya ya Oke bisa teman-teman lihat Disini itu tidak ada bunga kebahagiaan lama sekali ya Kosong ya Padahal bunganya kan disini ya Jadi seperti itu Untuk event bunga kebahagiaan Oke yang baru lihat channel ini Atau yang baru nonton Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa loncengnya Like videonya Share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk komentar ya Untuk mendukung channel youtube lewitar ini Agar makin berkembang dan rajin upload video terbaru Oke syari kurniawan pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax